Ada yang mengusik nalar publik, hal ini terkait status tersangka pada sosok hari tanus review oleh penyidik Ketua Umum Perindo itu disangkakan pasal 29 Undang-Undang ITE, yakni melakukan ancaman via pesan SMS pada kasut dipenyidikan kejaksaan agung. Kesapaan mas, saya, anda disitu secara sosial linguistik penggunaan mas, saya, anda menunjukkan kesadaran hari tanu bahwa mitra tuturnya itu adalah orang yang memang patut dihormati, bukan untuk diancam tuturan yang bernada ancaman itu komisif ya, sementara ini lebih keasertif. Ini adalah kesalahan penerapan norma hukum dalam pasal 29 dengan fakta yang terjadi. Nah ini harus jelas, kalau seseorang menyatakan ancamannya, harus jelas apanya yang menjadi objek ancamannya itu. Kepada siapa diarahkan ancaman itu? Dalam SMS itu tidak ada, ancaman kekerasannya tidak ada. Ancaman kekerasan dalam bentuk inseminidasi, ancaman menakuti-nakuti dalam bentuk teror, kan tidak ada. Apa yang menjadi kata kunci? Saya kira karena rasa itu sulit kita gambarkan dalam proses hukum. Harus dibuktikan secara material. Kalau tidak saya kira itu bukan bagian dari ancaman. Nah, jika banyak pakar sepakat, unsur pidana pada pasal 29 tidak terpenuhi. Wajar kemudian publik mempertanyakan langkah aparat penegah hukum yang dinilai terlalu dipaksakan untuk memproses kasus ini. Ini negara hukum. Hukum tidak boleh dimainkan oleh siapapun gitu. Menurut saya no case gitu ya. Itu publik juga akan menilai. Publik akan menilai bahwa hukum kita ini diperalat untuk kepentingan politiknya, kepentingan mungkin orang-orang, golongan. Yang jelas bukan untuk kepentingan menegakkan keadilan.